Seorang terdakwa perkara pelanggaran protokol kesehatan ditolong agung di vonis hukuman denda 12 juta rupiah. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan Jum'at 25 Februari siang. Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dengan menggelar panggelaran wayang kulit pada 21 Agustus 2021. Padahal saat itu, wilayah telung agung masuk dalam PPKM level 4 COVID-19. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman alternatif berupa denda sebesar 12 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan penjara apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut. Majelis Hakim menilai terdapat beberapa hal yang memberatkan salah satunya status terdakwa sebagai tokoh masyarakat dan anggota DPRD yang seharusnya menjadi contoh masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa kooperatif selalu bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Dendanya tadi 12 juta 500, subsidiarnya 3 bulan. Majelis mempertimbangkan semuanya dan menjatuhkan pidana denda dan kita menjatuhkan putusan yang sering anggap. Efek jeranya tetap ada, efek jeranya. Karena 12 juta 500 itu cukup tinggi untuk denda. Padahal dia melakukan ini bukan untuk kepentingannya sendiri. Sekali lagi, untuk kepentingan masyarakat memenyelenggarakan satu suruhan untuk menolak dengannya. Terkait fonis majelis Hakim itu, terdakwa Basroni menyatakan menerima. Sedangkan Jaksa Pendutut Umum masih pikir-pikir. Sebelumnya 21 Agustus 2021, Basroni menggelar wayang kulit di rumahnya di desa Kedung Cangkring, kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Kegiatan itu mendatangkan masa hingga ratusan orang dan diduga mengabaikan protokol kesehatan.